Hari ini ada satu firman Tuhan yang sangat penting yang perlu saya bagikan, saya beri judul Rasa Cukup Yang Membawa Keuntungan Besar. Kita baca 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Surah bisa menyimak dengan baik. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa-apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sepuluh, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saudara perhatikan media atau yang suka baca koran, atau yang lewat stasiun televisi, ataupun media-media online, saudara akan sering mendengar dan melihat bahwa ada banyak orang yang tertangkap karena kasus korupsi. Baik di pemerintahan, itu Bupati, Gubernur, Menteri, Anggota, DPR, atau siapa saja. Banyak orang-orang yang tertangkap KPK. Saya sempat bertanya apakah mereka itu korupsi karena mereka itu kurang uang? Apakah mereka miskin? Tidak, mereka tidak miskin, mereka tidak kekurangan uang, mereka adalah orang-orang yang mampu secara finansial. Lalu mengapa mereka kok korupsi? Sepertinya mereka kurang kekayaannya. Mereka korupsi, kita berkata karena akar segala kejahatan itu cinta uang. Sebab oleh karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Nah ini yang saya sempat pikirkan, oh ternyata mereka itu lakukan itu semua karena mereka cinta uang. Mereka sangat kepingin uang, uang, uang. Mereka sudah punya ratusan juta, merasa tidak cukup. Aku pengen punya M. Ada orang yang sudah punya M, pengen punya puluhan bahkan ratusan M. Sudah punya ratusan M, masih kurang. Pengen punya T. Selalu tidak pernah puas dalam hidupnya. Uang tidak jahat saudara. Uang tidak jahat, tapi cinta uanglah yang menjadi persoalan setiap orang. Nafsu ingin mendapatkan lebih lagi, lebih banyak menjadi akar kejahatan banyak orang. Sudah tahu ciri-ciri orang yang cinta uang? Segala sesuatu itu diukur dari uang. Cari pacar, cari yang kaya. Cari menantu, cari yang kaya. Cari teman, cari yang kaya. Anak yang sukses diberkati dikatakan, oh ini anak yang luar biasa, anak yang diberkati Tuhan. Anak yang tidak sukses dikatakan, oh ini anak yang tidak diberkati Tuhan. Segala sesuatu diukur dari materi, uang, dan kekayaan. Nah pengkotbah 5 ayat 10 berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Nah rasa cukup itu dalam bahasa Yunaninya dikatakan autarkias. Yang artinya sikap hati yang merasa puas dengan apa yang dimiliki yang muncul dari diri, dalam diri seseorang. Jadi rasa puas yang muncul dari dalam. Bukan karena faktor luar. Nah saya pernah kenal dengan seseorang yang hobinya itu suka koleksi motor-motor antik. Dia jadi cari motor-motor kuno dan kemudian setelah dapat dia renov, ya dia perbaiki, dia cari onderdelenya secara online, kemudian dia lakukan perbaikan yang menyeluruh sampai dia merasa puas. Jadi dia ada merasa sebuah kepuasan tersendiri bisa memodifikasi motor kuno menjadi motor yang bagus dan unik. Setelah itu apa? Setelah dia puas, dia cari lagi motor-motor yang lain. Dia merasa bangga, dia merasa senang. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang cinta sesuatu itu biasanya rela lakukan apa saja untuk bisa memuaskan apa yang menjadi keinginan dan harapannya. Makanya ada banyak orang itu suka punya koleksi. Ada orang suka koleksi jam tangan mewah. Ya ada orang suka koleksi tas mewah. Kalau punya uang orang akan koleksi mobil mewah. Ya sudah punya yang warna hijau. Loh kenapa kok beli lagi jam tangan yang warna hijau? Oh iya ini kan hijau tua, yang di rumah kan hijau muda. Jadi dia akan berusaha memuaskan apa yang menjadi harapan dan kesukaannya. Pertanyaan penting saudara. Apakah salah kalau saya ingin diberkati? Apakah salah kalau saya itu ingin lebih maju? Apakah salah kalau saya itu ingin punya impian yang besar? Apakah salah kalau saya ingin lebih diberkati Tuhan dan punya lebih banyak lagi? Tidak salah. Tidak salah karena Tuhan menjanjikan berkat dan kelimpahan untuk setiap anak-anaknya. Banyak tokoh-tokoh Alkitab diberkati Tuhan. Kian lama, kian kaya, kian lama, kian kaya, diberkati Tuhan luar biasa. Tidak salah, rasa cukup bukan berarti bermalas-malasan. Rasa cukup bukan berarti kita tidak punya impian, tidak punya target kehidupan, tidak punya cita-cita, bukan itu. Tetapi rasa cukup akan membantu kita memadamkan iri hati, memadamkan keserakahan, mengendalikan keinginan mata dan keinginan daging. Itu yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Tuhan mau setiap anak-anaknya diberkati, menikmati kelimpahan yang Tuhan sediakan. Dia mau angkat kita jadi kepala dan bukan ekor. Tetapi setiap anak-anak Tuhan jangan lupa harus punya sebuah karakter rasa cukup. Ini adalah karakter yang harus ada dalam setiap anak-anak Tuhan. Karena ini yang akan menjadikan kita bisa ngontrol keinginan dan nafsu kita. Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama keuntungan besar yang bisa kita dapatkan apabila ibadah kita dan hidup kita disertai dengan rasa cukup. Amin saudara. Mari katakan bersama-sama saya harus punya rasa cukup. Dua, tiga, saya harus punya rasa cukup. Yang pertama saudara, apa keuntungannya? Nah rasa cukup itu bisa membuat kita lebih mudah untuk bersyukur. Rasa cukup bisa membuat kita lebih mudah untuk bersyukur. Timotius 6 ayat yang ke-6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan lebih jelas lagi. Memang agama memberikan keuntungan yang besar kalau orang puas dengan apa yang dipunyainya. Puas dengan apa yang dimilikinya. Nah para suami, apakah anda puas dan bersyukur dengan istri yang saudara miliki hari ini? Para istri, apakah anda puas dan bersyukur dengan suami yang anda miliki? Anak-anak, apakah anda puas dan bersyukur dengan orang tua yang saudara miliki hari ini? Jangan sampai kita mengeluh, aduh orang tuaku miskin, orang tuaku tidak punya, orang tuan tidak mengerti aku. Jemaat, apakah anda puas dan bersyukur dengan gembala yang anda miliki hari ini? Rasa syukur itu penting. Orang yang tidak punya rasa syukur, hidupnya tidak bisa bahagia. Tapi orang yang mengerti rasa syukur puas dan punya rasa syukur, apapun keadaannya, dia bisa berbahagia. Bahaya kalau ada suami tidak bersyukur atas istrinya. Bahaya kalau istri tidak bersyukur dengan suaminya. Anak tidak bersyukur terhadap orang tuanya. Jemaat tidak bersyukur punya seorang gembala. Karena itu bisa membuat orang hidupnya tidak bahagia. Bahagia itu sebetulnya gampang. Mensyukuri apa yang kita punya. Hanya orang yang punya rasa cukup, puas dengan apa yang dimiliki, hidupnya pasti bersyukur. Nah, satu kali seorang guru sedang memeriksa PR dari hasil anak-anak didiknya. PR-nya tujuh keajaiban dunia. Nah, sebagian besar bahkan hampir semuanya menuliskan tujuh keajaiban dunia itu adalah Piramida, Tatsmahal, Tembok Besar, Cina, Menara Pisah, Kuil, Angkor, Menara Evel, Candi, Borobudur. Sebagian besar menulis itu. Tapi di lembar terakhir, tiba-tiba guru ini membaca sebuah jawaban yang berbeda. Seorang gadis kecil menuliskan tujuh keajaiban dunia. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa menyentuh, bisa merasa dicintai, bisa merasakan, bisa tertawa, bisa mengasihi. Itu keajaiban dunia menurut anak kecil ini. Guru yang baca ini jadi tertegun. Bukan hanya tertegun, tiba-tiba ketika dia mulai merenungkan tulisan itu, dia mulai menangis. Hari itu dia belajar melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Dia akhirnya bisa bersyukur untuk hal-hal yang ada di sekitarnya, yang bisa dia rasakan. Nah, 1 Timotius 6, ayat yang ke-8 mengatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saya sempat berpikir, apakah ayat ini masih bisa diterapkan pada zaman sekarang? Asal ada makanan dan pakaian cukup. Saya berpikir, apakah ayat ini masih relevan dengan zaman sekarang? Pokok ada makan dan pakaian cukup. Tetapi setelah saya merenungkan, kebutuhan hidup manusia sekarang ini kan memang kompleks. melebihi dari hanya soal makan dan pakaian. Tapi setelah saya perhatikan, oh ternyata memang prinsip dari kebenaran ini tidak pernah berubah. Tetap sama. Mungkin keadaan berubah, tapi prinsip kebenaran firman Tuhan tidak pernah berubah. Apa prinsip yang bisa saya dapatkan dari ayat ini? Asal kebutuhan hidup yang paling utama dan mendasar disediakan Allah itu sudah cukup. Manusia itu punya lima kebutuhan dasar, saudara. Kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Kalau hari ini Anda datang ibadah dalam kondisi sehat, saudara itu orang yang diberkati Tuhan. Saya pernah waktu covid itu, papa saya sesak nafas. Harus beli oksigen sulit yang ada di apotek, cuma oksigen tabung kecil. Itu harganya mungkin 50 ribu lebih ya. Tapi hanya dipakai dengan berapa menit saja sudah habis. Mahal sekali. Kalau Anda sehat hari ini, itu artinya Anda diberkati Tuhan. Kalau hari ini Anda bisa makan tiga kali sehari, Anda itu orang yang diberkati Tuhan. Dipelihara, dicukupi. Saudara bisa punya tempat tinggal, berteduh dari panas dan hujan, bisa tidur dengan nyaman, itu Anda diberkati Tuhan luar biasa. Saudara bisa bekerja, yang siswa bisa belajar, itu Anda diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sadari, itu berkat Tuhan yang luar biasa, yang sudah Tuhan berikan dan sediakan buat kita. Karena seringkali yang membuat kita merasa tidak cukup, itu sebetulnya adalah gaya hidup kita, saudara. Gaya hidup yang membuat kita merasa tidak cukup. Kita merasa, aku ini kok tidak seperti mereka. Kita mungkin iri dengan tetangga, gengsi dengan tetangga, gengsi dengan saudara, gengsi dengan orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Kita tetangga punya motor baru. Ah, aku juga harus punya motor baru. Harus punya motor baru. Harus punya mobil baru. Harus punya HP baru. Merasa kurang, kalau masih belum punya tas branded. Senel, Cresendio. Merasa kurang, kalau belum punya villa di Trawas. Merasa kurang, kalau belum punya jam Rolex. Kita merasa kurang. Itu bukan kebutuhan saudara, itu gaya hidup saudara. Kita tambahkan kebutuhan-kebutuhan itu lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, sehingga perasaan kurang itulah yang membuat kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Rasa cukup itu seharusnya membuat kita bisa mudah bersyukur. Nah, saya ini suka makan ikan goreng saudara ya. Kalau di tempat saya itu dalam bahasa Maduranya namanya ikan oslausan. Saya tidak tahu bahasa Indonesia-nya apa ya. Cuma saya tahu ikan itu saya suka. Jadi kalau itu ikan murah saudara, ikan murah, tapi suka makan itu dengan kerupuk atau dengan sambal. Sambal, cabai, ulek, garam itu sudah sangat cukup. Wah, kalau sudah makan itu modalnya tidak besar, mungkin cuma 10 ribu atau 15 ribu. Tapi kalau sudah makan itu, nikmatnya itu luar biasa. Bahkan nikmatnya itu sampai ke jari-jari saudara, dihabisin saudara. Kenapa? Saking nikmatnya. Satu, satu borsi cukup puas, puas, tidak perlu mahal, tapi puas. Tapi pernah suatu saat saya bawa pegawai-pegawai di toko, jadi ada toko keluarga, ada pegawai enam, saya bawa, mereka kan jarang ke Surabaya begitu sudah. Saya ajak makan all you can eat. Waktu itu saya ingat di restoran Sumo di Marguarjo itu, all you can eat kira-kira, kalau tidak salah 130-an lah. Satu orang sepuasnya, satu jam setengah. Ketika saya bawa mereka semua pegawai itu ke sana, mereka senang. Sudah tahu apa yang sudah makan saudara? Kalau sudah makan all you can eat, apa yang sudah ambil saudara? Jangan ambil nasi goreng, mie goreng saudara. Kenyang saudara. Yang diambil itu makan makanan yang mahal. Daging, kemudian udang, pokoknya semua makan-makanan yang mahal mereka ambil. Satu piring cukup saudara? Tidak cukup. Kenapa ketika makan all you can eat, satu piring tidak cukup? Karena tidak mau rugi saudara. Kalau ambil satu piring, rugi. Jadi ambil yang banyak. Apa yang terjadi satu jam setengah? Makan kekenyangan. Saking serakahnya semua diambil, sampai tidak habis saudara. Tidak habis, harus bayar denda. Harus dihabisin. Harus dihabisin, tidak boleh banyak sisanya. Jadi hari itu mereka makan kenyang, tidak bisa ngapa-ngapain. Sampai di mobil, akhirnya mereka tidur. Kita harus belajar dari apa yang dikatakan Paulus Filipi 4, ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, berapa ukuran cukup untuk saudara? Coba direndungkan, berapa ukuran cukup untuk saudara? Ukuran cukup saya dengan ukuran cukup Bapak Henok beda. Dengan ukuran saudara berbeda. Ukuran cukup si A dengan si B berbeda. Bagian kita bukan membandingkan ukuran cukup kita. Ketika kita merasa kurang, kita membandingkan satu dengan yang lain, maka kita memakai ukuran cukup orang lain, saudara tidak akan bisa bersyukur. Saudara akan melihat bahwa, oh kok si A punya ini ya, kok aku enggak. Jadi kita akan merasa, hidup ini kurang dibandingkan dengan si A. Jangan bandingkan rasa cukup kita, dengan rasa cukup orang lain. Karena berkat Tuhan tidak bisa dibandingkan saudara. Berkat Tuhan untuk setiap orang tidak sama. Berkat Tuhan untuk setiap orang tidak sama. Tidak harus sama. Karena besar kecilnya berkat Tuhan, itu tidak bisa diukur dari banyak sedikitnya harta kita. Besar kecilnya berkat Tuhan tidak bisa diukur dari banyak sedikitnya harta kita. Kasih Tuhan tidak bisa diukur dari berkat saudara. Saya selalu percaya bahwa Tuhan itu mengasih setiap saya, setiap saudara dan saya. Amin saudara. Tuhan mengasih setiap kita. Kasihnya sama untuk setiap orang. Tapi jangan lupa Tuhan itu memberkati kita sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Tuhan pasti memberkati kita. Bahkan Yesus mengajarkan kepada kita, berikan kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus sedang mengajarkan kepada kita, minta yang secukupnya. sesuai dengan kebutuhan kita. Saya percaya kalau ibadah kita disertai dengan rasa cukup, kita akan mudah untuk bersyukur. Ketika hati kita mudah untuk bersyukur, itulah sumber kebahagiaan saudara. Ini yang pertama, yang kedua saudara. Rasa cukup itu membuat kita bisa menikmati apa yang kita miliki. Rasa cukup itu bisa membuat kita menikmati apa yang kita miliki. Pengkotbah 5 ayat 19. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima kebahagiaannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, itu juga karunia Allah. 20, tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Perhatikan baik-baik, berkat Tuhan itu tidak diukur dari seberapa banyak yang saudara miliki. Tetapi seberapa banyak yang bisa saudara nikmati. Ada orang kerja, banting tulang, cari uang sebanyak-banyaknya, kumpulkan aset, beli rumah, beli ini, beli itu. Tetapi mereka tidak dikasih karunia untuk menikmati apa yang mereka punya. Pengkotbah 6 ayat yang kedua, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Itulah kesiasiaan dan penderitaan yang baik. Ada loh, orang itu kaya raya, bisa beli segalanya, uangnya sepertinya tidak pernah habis. Tetapi mereka tidak bisa menikmatinya. Mereka tidak bisa menikmatinya. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, yang paling penting dalam hidup ini bukanlah bisa punya banyak. Tetapi bagaimana kita bisa punya kuasa untuk menikmati apa yang Tuhan beri dalam hidup ini. Saudara bisa makan makanan mahal, tapi saudara bisa bahagia. Tapi ada orang bisa makan makanan yang murah, tapi bisa merasakan nikmat, nyaman, puas. Artinya apa? Yang mahal maupun yang murah, itu tidak penting. Yang penting adalah kuasa. Tuhan kasih kuasa kita menikmati apa yang kita makan. Artinya uang banyak, banyak harta, bisa beli ini, bisa beli itu, tapi kalau tidak dikasih karunia untuk bisa menikmatinya, hidupnya akan sia-sia. Alkitab katakan itu sebuah penderitaan. Saya kenal ada seseorang yang sangat kaya, punya bisnisnya besar, usahanya banyak, punya rumah kos-kosan, hidupnya hanya untuk jaga tuku. Jadi kalau sudah jaga tuku, itu dia sangat semangat. Kenapa tukunya rami? Selalu uang-uang masuk-masuk-masuk, sampai kadang waktu makan lupa. Kalau ingat waktu makan, dia makan cepat-cepat selesai, langsung jaga tuku lagi. Sudah tahu tukunya tidak pernah libur. Idul-idul fitri, idul fitri libur, satu hari, hari kedua sudah buka lagi. Tokunya sering dapat hadiah, sering dapat hadiah, karena mungkin dari perusahaan ini, kasih hadiah, jalan-jalan, tidak pernah diambil. Dijadikan uang, atau kalau tidak bisa, diserahkan kepada orang lain. Suatu kali saya pernah, ditawari oleh seseorang, Pak, mau tidak jalan-jalan kembali? Oh iya mau. Jadi, karena orang ini di tokonya dapat hadiah, jalan-jalan kembali, tapi dia tidak ambil. Karena tidak tahu mau dikasihkan siapa, akhirnya dikasihkan sama saya, saudara. Jadi, saya jalan-jalan ke Bali itu, bersama keluarga, istilah lagi hamil 4 bulan, saudara ya, anak saya kecil-kecil, semua berangkat ke Bali. Semua biaya ditanggung. Saya bisa menikmati bagaimana di sana itu, semuanya serba ada. Jadi, jalan-jalan waktu itu, kalau tidak salah, 4 hari, 3 malam. puas menikmati makanan, semua sudah siap, hotel sudah siap, uang saku dikasih, pokoknya semuanya tinggal menikmati. Saya merasakan, wah ini luar biasa. Tuhan memberikan kuasa, buat saya untuk bisa menikmati. Padahal orang yang jauh lebih kaya, jauh lebih diberkati, mereka tidak bisa menikmati, apa yang menjadi berkat Tuhan. Mereka sibuk, cari uang, cari uang, cari uang. Hari ini, kalau saudara, punya sesuatu, saudara diberkati Tuhan, jangan lupa, nikmati berkat Tuhan itu. Karena tidak semua orang dikasih kesempatan, untuk bisa menikmati berkat Tuhan. Kalau saudara, dikuasih kuasa oleh Tuhan, untuk bisa nikmati hidup ini, bersyukur. itu berkat Tuhan yang luar biasa. Amen saudara. Hari ini jangan pernah eman, jangan pernah pelit dengan, apa yang menjadi berkat Tuhan untuk saudara. Kalau ada berkat Tuhan, jalan-jalan, nikmati hidup ini, nikmati bersyukur untuk berkat Tuhan. Ada orang pelit, bukan hanya pelit, untuk dirinya sendiri saja, pelit. itu orang yang paling menderita saudara. Itu orang yang paling susah bisa menikmati kehidupan. Ada orang bilang begini, saya ini kerja keras, nanti kalau sudah tua, saya akan baru menikmati hidup ini. Sudah tahu apa yang saya tahu, kalau sudah tua, mau makan seafood tidak bisa, karena kolesterolnya naik. mau makan udang tidak bisa, asam uratnya naik. Makan babi yang enak tidak bisa, kenapa? Sudah, penyakitnya sudah banyak, minum-minuman yang enak, yang manis tidak bisa, gulanya naik. Mau jalan-jalan tidak bisa, kakinya sakit semua saudara. Jadi selama saudara masih muda, masih kuat, diberkati Tuhan, nikmati berkat itu. Dan saya percaya, itulah kebahagiaan. Rasa cukup itu artinya, saudara bisa menikmati, apa yang Tuhan beri dalam hidup saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Rasa cukup itu, membuat kita punya sesuatu untuk dibagi. Rasa cukup bisa membuat kita punya sesuatu untuk dibagi. Orang yang menyadari bahwa apa yang dia miliki itu sudah cukup. Cukup berkat Tuhan ini. Maka, yang lebih itu akan dia bagikan untuk orang yang tidak punya. Kalau saudara punya gambar berikutnya, kalau saudara punya dikasih orang kacang, ini kacang Bali ya, kacang Bali kira-kira, kalau tidak salah ini beratnya setengah kilo ya, satu ini. Kalau saudara dikasih 10 kilo, atau 5 kilo, 10 kacang ini saudara, apa yang akan saudara lakukan? Orang serakah bilang begini, satu untuk satu minggu, yang kedua untuk minggu yang kedua. Jadi kalau 10 bungkus, itu artinya 10 minggu berkat Tuhan melimpah buat saya. Tiga minggu saja sudah asam uratnya naik saudara. Tidak sempat habis linu-linu semua. Orang serakah itu akan selalu berkata, ini untukku. Ini untukku. Amsal 30 ayat 15, si lintah punya dua anak perempuan, untukku dan untukku. Ada tiga hal yang tidak akan kenyang, dan empat hal yang tidak akan pernah berkata cukup. Orang serakah akan selalu melihat bahwa yang lebih itu bukan untuk orang lain, yang lebih ini untuk saya simpan. Untuk di kemudian hari. Tapi orang yang merasa cukup, pasti akan dibagi. Apalagi tahu punya asam urat, dapat sepuluh kantong, sepuluh bungkus, satu cukup, yang lain dibagi. Untuk jemaat. Untuk orang-orang, untuk teman-teman dibagi. Cukup. Nah Tuhan Yesus itu senang memberkati setiap anak-anaknya. Tapi tahu ke saudara bahwa Tuhan itu memberkati kita itu ada maksudnya. Yohana 10 ayat yang ke 10 B, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perhatikan gambar di atas. Tuhan itu memberkati kita itu melimpah. Artinya apa? Ibarat sebuah gelas, gelasnya itu penuh. Berlimpah. Diisi berapapun, itu akan terus melimpah. Nah Tuhan mau memberkati kita itu melimpah. Cukup buat kita. Penuh satu gelas itu buat kita. Tapi berkat yang sisanya itu, supaya kita bisa bagikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita ini bisa jadi berkat untuk orang lain. Amin Bapak-Ibu Saudara. Ya katakan sama-sama saya harus jadi berkat. Saya harus jadi berkat. Jadi berkat bagi orang lain artinya apa? Kita sudah diberkati dengan limpah. Kelimpahan itu untuk memberkati orang lain. Ada sebuah rahasia besar dalam sebuah pemberian yang mungkin banyak orang tidak percaya dengan kebenaran ini. Coba kita rendungkan saudara pagi ini, kita rendungkan. Kita berpikir dengan logika. Kalau memberi itu bisa mendatangkan kekurangan. Kalau memberi itu membuat kita tidak punya lagi. Memberi itu menjadikan kita miskin. Kenapa Iblis itu selalu menggoda kita ketika kita ini mau memberi? Ojo Ake-Ake. Kebanyakan. Kamu itu masih perlu. Masih ada kebutuhan ini, kebutuhan ini, kebutuhan ini. Jangan banyak-banyak. Seringkali Iblis itu menggoda saudara, menahan saudara untuk bisa memberikan berkat. Coba kita rendungkan ini. Kalau memberi itu membuat kita miskin, memberi itu membuat kita kurang, memberi itu membuat kita melarat. Kenapa Iblis itu selalu menahan kita ketika kita memberi. Kalau memberi membuat kita miskin, Iblis akan bilang kasih yang banyak, kasih yang banyak. Berkati orang itu, berkati orang itu. Supaya kita jadi miskin. Tapi kenapa, coba kita rendungkan. Iblis selalu menahan berkat yang ada di tangan saudara untuk bisa dibagikan kepada orang lain. Ada sebuah rahasia besar yang banyak orang Kristen tidak tahu. Bahkan mungkin tidak tahu. Tidak percaya. Ada dua rahasia besar yang saya bagikan, waktunya singkat. Yang pertama, memberi itu selalu mendatangkan sukacita yang lebih besar daripada yang menerima. Ini firman saudara. Orang yang memberi itu sukacitanya jauh lebih besar daripada orang yang menerima. Saudara suka diberi atau memberi saudara? Ayo saya mau tanya, suka diberi atau memberi? Malu tolong kalau ngomong, saya suka diberi, malu. Padahal kita berkata, terlebih bahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Mengapa? Karena ada rahasinya di situ. Kalau saudara lebih bahagia menerima daripada memberi, ada yang salah dengan hatimu. Ada yang salah dengan cara pandang kita tentang memberi. Tapi firman Tuhan, orang yang memberi artinya apa? Dia memberi dengan tulus, memberi dengan benar, memberi dengan kasih. Itu hasilnya jauh lebih bersukacita orang yang ngasih daripada orang yang menerima. Nah, kebenaran ini harus saudara rasakan. Coba ketika saudara bisa memberi dengan sukacita, hatimu melimpah dengan syukur, saya percaya itu sebuah pemberian yang benar di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, apa rahasia yang kedua? Orang yang memberi itu akan menerima lebih besar, lebih banyak dari apa yang diberi. Oleh karena itu setan tidak mau saudara diberkati Tuhan. Orang yang nabur itu selalu menuai lebih banyak, lebih besar dari apa yang dia tabur. Banyak orang berpikir kalau mereka memberi, mereka kurang, habis. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa orang yang memberi itu pasti diberi oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah menunjukkan dalam firman Tuhan, siapa memberi akan diberi. Orang yang memberkati akan diberkati. Bahkan apa yang kita dapatkan dari Tuhan itu jauh lebih besar dari apa yang sudah kita berikan. Ibarat orang nabur, orang menabur itu yang ditabur benih, satu benih. Kita nabur biji duren. Kita nunggu puluhan tahun munculnya satu buah duren. Kan tidak mungkin saudara. Munculnya itu ratusan buah duren. Itu tabur tuai. Itu prinsip tabur tuai yang juga Tuhan terapkan dalam kehidupan iman orang percaya. Ini adalah rahasia kehidupan yang seringkali tersembunyi bagi banyak orang. Bukan karena mereka tidak melihat kebenaran ini, tetapi karena mereka tidak percaya dengan kebenaran ini. Karena pada kenyataannya banyak orang lebih bahagia ketika dia mendapat, menerima sesuatu daripada memberi. Suka ditolong daripada menolong orang lain. Nah hari ini kita belajar prinsip kebenaran firman Tuhan. Ini rahasia yang setan tutupi dalam kehidupan banyak orang percaya. Jadi orang percaya kadang-kadang agak alot, agak seret ngasih untuk pekerjaan Tuhan, bantu orang. Karena apa? Karena tertutup kebenaran ini. Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan dibuka, orang yang memberi pasti akan diberi. Orang yang menabur tidak akan pernah kekurangan. Amin saudara. Yang diberkati pasti akan menjadi berkat bagi orang lain. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup membawa keuntungan besar.